Tim pengawasan orang asing, tim porah, kantor imigrasi kelas 1 TPI Palembang mendapatkan laporan dari Kesbangpol, Kabupaten Banyuwasin dan Kodim 0423 Banyuwasin yang tergabung dalam tim pengawasan orang asing. Dari hasil pengawasan tersebut, petugas menemukan satu orang warga negara asing berkebangsaan China yang berada dan tinggal di mes pabrik PT Kim, Kabupaten Banyuwasin. Dari pemeriksaan dan pengambilan keterangan pihak perusahaan dan warga negara China berinisial LC diduga tidak mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Pasal 71 Huruf A Junto Pasal 116 Undang-Undang No. 6 Tahun 2021 tentang keimigrasian. Kepala Kator Imigrasi kelas 1 TPI Palembang Muhammad Ridwan menjelaskan bahwa deportasinya WNH asal China tersebut setelah tim pengawasan orang asing menindaklanjuti informasi terkait ada warga yang telah bekerja dan tinggal di mes pabrik Kim di Kabupaten Banyuwasin selama 6 bulan dengan status kunjungan. Namun saat dilakukan pemeriksaan, WNH ini sebagai pekerja. Jadi dari hasil pemeriksaan ini berdapati bahwa yang bersangkutan telah melakukan pelanggaran pidana keimigrasian di Pasal 71 Junto 116 Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian. Dan berkas kami limpahkan ke Kejaksaan Negeri Banyuwasin karena lokus di Kabupaten Banyuwasin. Kantor Imigrasi kelas 1 TPI Palembang kini sudah memberikan surat tegur kepada PT Kim. Tidak hanya itu, LJ juga dilakukan pencekalan di Indonesia. Dari Palembang, Muhammad David, AINews, melaporkan. Terima kasih.